Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di Pancoran, China Town Point. Lokasi ini tadinya adalah pusat perbelanjaan Gloria yang sempat terbakar pada tahun 2010. Di sini kita akan melihat kembali perkembangan dari penataan kawasan Glodok Pancoran serta pelebaran trotoar untuk menjadi area pejalan kaki karena memang kawasan Glodok Pancoran sendiri bagian dari program penataan kawasan Induk Kota Tua yang ada di Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Tahun 2014 No. 36. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Sambil kita berjalan menuju ke kawasan Glodok Pancoran yang sedang dilakukan penyelesaian pelebaran trotoar, kita akan melihat Peraturan Gubernur Tahun 2014 No. 36 tentang penataan kawasan Induk Kota Tua yang pada waktu itu dijabat oleh Pak Jokowi. Di sini kita akan melihat satu persatu lampiran dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua. Daftar lampiran ini akan ada gambar-gambarnya sesuai dengan peraturan tersebut tentang keseluruhan Rencana Induk Kawasan Kota Tua. Luas dari kawasan Induk Kota Tua yang akan ditata sesuai dengan peraturan Gubernur tersebut adalah kurang lebih 334 hektare. Yang mencakupi banyak kawasan di dalamnya termasuk area Kota Tua sendiri kemudian ada Gelodok Pancoran, Pinang Sia, dan seterusnya. Sampai ke arah pinggir Laut Kota Jakarta di sisi utara. Lebih detail kita bisa lihat di sini ada zona-zona kemudian ada kawasan-kawasan yang akan dilakukan penataan. Yang zona inti itu adalah zona yang berada di dalam area tembok kota. Tembok kota mungkin dahulunya ini adalah kawasan yang dipagar oleh VOC. Karena merupakan pusat dari pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Dalam tembok kota sendiri, area yang akan dilakukan penataan pada waktu itu adalah zona inti dan zona penunjang. Zona inti termasuk adalah gedung Fatahila dan banyak sekali gedung-gedung yang ada di sepanjang kali di sekitar kota tua tersebut. Lalu ada zona penunjang. Ini ada salah satunya adalah stasiun kota. Zona penunjang juga cukup lebar, baik di sisi timur ataupun dari sisi barat, zona inti. Kemudian ada area pecinan. Area pecinan ini termasuk tadi kawasan Gelodok Pancoran, kawasan Pinang Sia. Serta ada area pekojan ya, ini berada di luar tembok kota. Lalu yang terakhir di bagian sisi atas adalah kampung luar batang. Dokumen ini ditandatangani pada tanggal 5 Maret tahun 2014 oleh Pak Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada waktu itu Pak Jokowi. Nah proses penataan kota tua berlanjut terus di jaman Pak Anies Baswedan, serta saat ini di jaman Pak Herubudi di penataan kawasan Gelodok Pancoran. Semoga sampai keseluruhan area ini menjadi area yang tetap bernilai sejarah tinggi, kemudian didukung oleh moda-moda transportasi baru yang modern. Sehingga kalau kita perhatikan dengan Malaysia dan Singapura, maka mereka sudah lebih dahulu melakukannya menjaga melestarikan budaya yang ada. Terdapat juga peta skenario umum penataan struktur kawasan kota tua. Apakah itu ada fungsi jalan ya, kemudian fungsi ruang terbuka, kemudian ruang terbuka usulan yang akan menjadi ruang terbuka baru. Kemudian penataan atau revitalisasi kawasan-kawasan kumuh untuk membuat kanal penyediaan ruang terbuka. Nah untuk membuat kanal dan lainnya kita sudah lihat di beberapa lokasi. Ternyata untuk bangunan-bangunan cagar budaya itu ada beberapa golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah ini kita perlu cari tahu ya, karena ini akan menjadi pengalaman baru serta informasi dan pengetahuan baru bagi kita semua untuk yang bernilai sejarah tinggi bagi bangsa Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Glodok Mancoran. Di video kita sebelumnya sudah ada proses pelebaran trotoar yang masih berlangsung sebagai bagian dari penataan kawasan kota tua secara keseluruhan yang termasuk kawasan pecinan Glodok Pancoran. Kawasan Glodok terkenal dengan pusat elektronik. Sebenarnya kawasan Glodok juga terkenal dengan pusat kuliner. Pusat elektronik persis berada di depan dari halte Transjakarta di seberang sana, yaitu Harko Glodok, lalu ada Lintative Trade Center, yang saat ini sedang dibangun stasiun MRT Jakarta Glodok di depannya. Nah kawasan Glodok Pancoran sendiri terkenal dengan wisata kuliner serta pasarnya. Terdapat peta 9 dan peta 6 yang ada di dalam kawasan tersebut yang sering dikunjungi oleh masyarakat, serta wisatawan untuk melihat perkembangan sejarah yang pernah ada di kawasan ini sebelumnya. Secara geografis, Glodok Pancoran berada di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Peta 9 dan peta 6 adalah dua kawasan yang cukup terkenal di dalam area Glodok Pancoran ini. Lalu ada beberapa gedung-gedung peninggalan sejarah, karena Glodok sendiri sudah menjadi pusat ekonomi sejak ratusan tahun yang lalu. Baik, kita akan masuk ke dalam kawasan Glodok Pancoran melalui sisi barat dari trotoar yang sudah selesai direpitalisasi dan dilebarkan. Tulisan selamat datang terpampang di bagian atas dari gerbang menuju kawasan Glodok Pancoran. Dan di bawahnya terdapat informasi Chinatown Indonesia. Ya, karena memang seperti itu keadaannya. Terdapat relief naga di bagian tiang-tiang dari gate atau gerbang menuju kawasan Glodok Pancoran ini. Nah, naga sendiri memang melambangkan unsur kebaikan dan keberuntungan dalam kebudayaan China. Baik, kita akan masuk lagi ke dalam. Untuk area trotoar sudah semakin rapi dan pipa-pipa di bagian ujung pembatas jalan masih belum ditutup dengan tanah. Nantinya akan menjadi area saluran air dari arah jalan menuju ke arah selokan yang ada di bagian pinggir. Lalu di atas pipa akan ditimbun, biasanya akan dipasang atau ditanam dengan tanaman-tanaman hijau. Di bagian kiri kita masih melihat anyaman-anyaman besi untuk keperluan pengecoran. Karena bagian yang di depan pagar pasar Glodok atau nanti mungkin akan menjadi kawasan peta sembilan ya di sekitar sini. Ini masih belum rata. Tampak para pekerja di depan sini masih melakukan aktivitas untuk meratakan jalan yang ada. Untuk trotoar sendiri saat ini kembali dipergunakan oleh para pedagang. Karena sebelumnya area ini adalah badan jalan yang memang ada pedagangnya dan juga parkir. Sama seperti sebelumnya juga dipakai untuk parkir. Mudah-mudahan terdapat area parkir yang dibuat untuk para pengunjung ataupun para pedagang yang ada. Sedangkan untuk para pedagang ada zona hijau yang bisa dikumpulkan semua para pedagang di situ. UMKM kemudian menjadi lokasi binaan yang bersih dan tertata. Tambah permukaan dari trotoar yang sudah direvitalisasi di sini kotor. Biasanya ini adalah bekas makanan ataupun bekas minuman atau juga bekas dari limbah. Misal memasak ya menggoreng dan seterusnya. Dengan adanya kawasan binaan UMKM menjadikan trotoar tetap terjaga bersih, rapi, kemudian nyaman untuk dilewati oleh para perjalanan kaki. Apakah itu wisatawan dari dalam negeri ataupun wisatawan mancanegara? Yang tujuannya adalah untuk berbelanja ataupun berwisata sejarah di sekitar sini karena memang area ini masuk dalam cagar budaya. Barrier-barrier beton yang ada persis di pinggir jalan ini tadinya sudah ada di sana. Hanya saja bagian yang sedang kita lewati ini adalah badan jalan yang dipergunakan untuk parkir. Baik itu kendaraan roda dua dan juga untuk para pedagang. Jadi gelodok pancoran sendiri merupakan kawasan bersejarah yang memang dilindungi dalam peraturan Gubernur DKI nomor 36 tahun 2014 tentang rencana induk kawasan kota tua. Kawasan gelodok pancoran berada di kelurahan gelodok yang terletak di zona luar tembok kota tua Jakarta. Dan sini ada gang kemudian di area gang tersebut masih belum dilakukan pengecoran kemudian dipasang trotoarnya. Pengembangan kota tua Jakarta diwujudkan dengan melaksanakan salah satu dari tujuh misi utama yaitu melakukan revitalisasi kota tua melalui upaya perlindungan pelestarian pemanfaatan kota tua baik secara benda maupun bukan benda. Wujud dari pelestarian kota tua merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, memanfaatkan untuk area parkir yang sudah disiapkan nantinya adalah di sekitar Gloria atau di pancoran Chinatown. Tentunya hal ini akan membuat kawasan pedestrian atau jalur trotoar steril terhadap area parkir-parkir liar serta juga para pedagang yang akan dibuat lokasi binaan UMKM. Usaha pemugaran dari kawasan induk kota tua dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu preservasi. Preservasi sendiri merupakan proses melindungi bahan dari bangunan-bangunan yang ada serta benda-benda yang ada di sekitar sini yang merupakan cagar budaya untuk dipelihara sesuai dengan tempat atau bentuk aslinya. Yang kedua adalah restorasi yaitu upaya untuk mengembalikan kondisi fisik benda bangunan seperti sedia kalah serta membuang elemen-elemen tambahan. Yang ada serta memasang kembali elemen-elemen aslinya yang mungkin hilang tanpa ada menambah elemen baru. Jadi area tersebut menjadi otentik kembali. Nah ini adalah peta 6 yang merupakan salah satu kawasan kuliner yang ada di dalam area kawasan Glodok Pancoran. Sebelumnya area ini masih dalam tahap pengerjaan namun saat ini sudah selesai trotoarnya hanya ada bagian paling ujung di pembatas jalan yang masih berlubang. Untuk para pedagang juga sudah mulai menempati kembali area tersebut di atas trotoar. Kita sudah sampai di bagian ujung di sekitar jalan Kali Belandongan ya. Dan ini merupakan titik terakhir dari revitalisasi program dari penataan kawasan kota tua sementara di kawasan Glodok Pancoran. Lalu berikutnya yang ketiga adalah rekonstruksi yaitu mengembalikan atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinil gedung ataupun benda yang ada sehingga menjadi sebuah cagar budaya yang terpelihara. Ini adalah Kali Krukut ya kalau kita lihat dari petanya Google dan di sini terdapat dua petugas yang melakukan pembersihan dari sampah-sampah yang ada di dalam sungai untuk dinaikkan ke atas pelampung. Dan merupakan titik paling ujung saat ini untuk proses revitalisasi yang ada sementara. Mungkin akan dilanjutkan terus sampai ke arah depan sana menuju ke ASEMK. Kita akan menyeberang jalan. Di sini pembatas jalan dipasang adalah barier-barier beton yang baru untuk memisahkan jalur kendaraan yang satu arah saat ini di Gelodok Pancoran menuju ke arah ASEMK serta kendaraan dari arah jalan Belandongan. Berikutnya yang nomor empat adalah renovasi. Renovasi sendiri merupakan tindakan mengubah interior bangunan baik itu sebagian ataupun keseluruhan untuk mengadaptasi bangunan tersebut terhadap penggunaan baru atau fungsi baru atau juga konsep modern. Kemudian ada revitalisasi. Revitalisasi sendiri adalah mengubah tempat atau kawasan agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai sehingga penggunanya tidak menuntut perubahan drastis tapi hanya mengakibatkan dampak seminimal mungkin. Baik, kita sudah ada di bagian seberang. Di sini terdapat material-material yang sudah mulai ditumpuk. Tadinya belum ada apa-apa. Hanya ada parkiran motor yang cukup banyak. Dan proses pengecoran mulai dilakukan di beberapa bagian di depan dari toko-toko yang ada. Motor-motor atau kendaraan roda 2 yang parkir di kitar sini mundur agak ke bagian badan jalan. Kemudian proses berikutnya adalah pemasangan kanstin-kanstin setelah pengecoran serta pembuatan area yang nantinya akan menjadi taman di pinggir jalan. Nah, area ini memang digunakan untuk parkir karena sudah terdapat garis-garis yang disediakan. Dan juga sesuai dengan peruntukan ini adalah kawasan Gloria namanya yang akan menjadi kawasan parkir bagi kendaraan-kendaraan yang akan berkunjung ke kawasan gelodok pancoran. Kita persis berada di depan pancoran Chinatown Point. Kawasan ini masih dalam tahap penyelesaian pengecoran untuk pemasangan batu-batu permukaan trotoar. Masih ada area yang ditutup dengan plastik karena mungkin masih basah pengecoran awal lalu di bagian atasnya nanti akan dipasang permukaan batu-batu alam yang dipergunakan sebagai area pejalan kaki yang sudah semakin lebar. Kalau kita lihat lebarnya mungkin di 4 sampai 6 meter ya kadang-kadang di beberapa bagian seperti ini. Area di bagian tengah yang warna kuning ini adalah guidance untuk para tunanetra atau defable pada saat melintas di trotoar ini. Para pedagang ada di bagian pinggir nantinya akan direlokasi ke kawasan zona hijau biasanya seperti itu. Lalu ada parkiran motor ya di sekitar sini mungkin juga disiapkan area di jalan biasanya gang Gloria ya atau jalan pintu besar 3 Selatan. Anjaman besi masih banyak terdapat di bagian atas dari trotoar yang sudah selesai mungkin untuk melanjutkan di bagian sini karena belum ada pengerjaan sama sekali. Jadi beberapa sumber yang kita baca di sini penamaan untuk petak 9 ataupun petak 6 adalah nomor dari petak-petak rumah yang ada di sekitar sini. Ini hanya dari salah satu sumber ya. Bawasannya ada satu rumah di petak 9 yang memang menjual dan melakukan perdagangan seperti mungkin minuman ya di sekitar sana lalu membesar lalu diberilah nama petak 9 kemudian juga ada petak 6 seperti itu. Untuk area parkir sebenarnya sudah disiapkan juga di bagian dalam terdapat arah penunjuk panah bagi kendaraan yang ingin parkir tidak di pinggir jalan bisa masuk ke dalam area parkiran pancoran Chinatown. Hal ini tentunya juga dapat memperlebar lagi area badan jalan untuk dapat dilewati oleh kendaraan karena tidak ada yang parkir di pinggir sini. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 masih ada di pinggir jalan mungkin karena biasanya roda 2 itu lebih praktis ya lebih cepat tinggal set parkir jalan seperti itu. Kalau harus masuk gedung dan lain-lainnya akan butuh waktu. Selama tersedia lahan parkir yang memadai dan resmi maka tidak ada masalah untuk parkir di sana kecuali menggunakan area pejalan kaki seperti ini. Untuk para pedagang kurang lebih ada 160 pedagang kaki 5 atau PKL di kawasan petak 9 yang sudah kalau tidak salah resmi direlokasi ke pasar gelodok. Pasar gelodok sendiri juga akan diubah namanya menjadi petak 9 karena memiliki nilai historis tinggi. Jadi namanya pasar petak 9. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan dari video kita sebelumnya proses pengerjaan trotoar yang ada di sini sudah hampir selesai. Baik di sisi selatan ataupun di sisi utara dari jalan pancoran gelodok. mungkin tinggal melakukan pemugaran-pemugaran ataupun restorasi, renovasi, dan hal-hal lainnya terkait dengan pelestarian cagar budaya yang ada di kawasan ini sebagai salah satu kawasan yang sangat bersejarah. Kawasan pecinan yang memang menjadi bagian dari tumbuhnya kota Jakarta, Batavia sejak dari waktu ke waktu. Secara sejarah kawasan gelodok dulunya merupakan bekas dari tempat isolasi bagi warga Tionghoa terutama pada abad ke-17 jaman pemerintahan Hindia Belanda. POC memang menempatkan masyarakat Tionghoa dalam satu kawasan yang kini dikenal sebagai kawasan peta sembilan di sekitar vihara Dharma Bhakti. Strategi ini dilakukan demi keamanan para kolonial Belanda dan para penghuni benteng pasca peristiwa geger pecinan yaitu pada bulan Oktober tahun 1740 POC sempat membantai 10.000 orang Tionghoa di dalam kompleks benteng Batavia. Cukup mengelirkan. Kita sudah sampai di bagian ujung dari kawasan gelodok pancoran di sini ada satu bangunan yang cukup ikonik dan unik terutama bagi para pengguna Transjakarta ataupun juga kendaraan yang melewati area jalan pintu besar selatan menuju ke arah kota tua yaitu pancoran Tea House. Dikarenakan area yang ada di depan dari pertigaan gelodok pancoran di sini masih dilakukan proses pembangunan MRT Jakarta untuk stasiun Jakarta Kota atau stasiun kota MRT Jakarta maka area di depan dari pancoran Tea House dipergunakan juga untuk parkir kendaraan roda 4. di sini terdapat satu alat berat kobelko ekskavator kecil nampaknya mencoba melewati area yang sempit karena memang area di bagian tengah jalan itu sedang ada proses pekerjaan pembuatan stasiun. Untuk melihat kondisi sebelumnya saat masih belum ada proses penataan trotoar di sekitar sini di bulan Maret tampak di bagian depan di gate dari pintu kedatangan kawasan gelodok pancoran China tahun Jakarta belum ada proses apapun ya pengerjaan trotoar di sisi selatan kemudian terdapat area-area yang dipergunakan untuk parkir di sisi utara sedangkan di jalan yang kita lewati ini ada penunjuk jalan berupa informasi peta 6 atau juga menuju ke arah pintu kecil untuk peta 6 menggunakan di sisi kiri peta 6 itu tadi yang ada tempat kuliner baru ya peta 6 di Candra namanya lalu trotoar masih model lama bahkan sudah ada yang terkikis dan terkelupas tetap ada saluran-saluran air di bagian pinggir dari area trotoar barusan kita melihat ada larangan stop di sini bukan cuma stop di sini adalah tempat parkir jadi harus ada rambu P warna biru ya oke harusnya parkir itu akan menjadi lokasi baru nantinya di seberang sana yaitu di kawasan pancoran China Town ini peta 6 yang sekarang sudah makin rapi karena didukung oleh trotoar yang cukup lebar area di bagian dalam terdapat ruangan yang cukup luas di video kami sebelumnya dimana di kiri kanan ada para kios-kios ataupun pedagang-pedagang makanan kuliner khas pecinan yang otentik ini bagian ujung yang direvitalisasi di sekitar jembatan baik kita akan kembali tapi kita akan lihat di sisi Chinatown pancoran jadi memang area yang di bagian Chinatown pancoran di sini sudah disiapkan garis-garis berarti menjadi area parkir resmi terdapat lampion-lampion yang ditaruh di bagian pepohonan itu cukup menarik terutama pada saat-saat imlek seperti itu biasanya di bagian tengah jalan ini sudah mulai ada yang dicor ini pada Desember 2022 lalu dan ditutupi dengan plastik biasanya corcorannya masih basah jadi ada beberapa bagian jalan di dalam sini yang memang disambungkan antara sisi utara dan sisi selatan sehingga menjadi lebih lebar sedangkan di sisi utara sini sudah ada kotak-kotak parkir untuk kendaraan roda 4 nah kalau kita lihat lagi di sana memang cukup banyak para pedagang kaki 5 yang sebagian sudah ada pemindahan ke lokasi petak 9 pasar petak 9 yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai lokasi binaan UMKM jadi tidak lagi ada di bagian badan jalan sehingga ataupun trotoar sehingga mempersempit area yang ada dan para pedagang makanan pun nanti di lokasi UMKM binaan tidak lagi mungkin mengotori area trotoar yang ada sehingga trotoar menjadi bersih dan nyaman untuk dilewati jadi dalam perkembangannya gelodok dan kawasan gang pancoran yang awalnya adalah tempat isolasi warga keturunan Tionghoa justru tumbuh menjadi pusat perekonomian dan perdagangan bagi warga Jakarta gelodok dan gang pancoran sejak dulu menjadi urat nadi perekonomian Jakarta hingga akhir 1990-an kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di online Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung online Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua